Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia sekaligus mantan Ketua Umum P3 Hamzahas saat ini sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Meski belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit, informasi yang dihimpun tim KompasTV baik dari Partai Persatuan Pembangunan P3 ataupun Ajudan Hamzahas diperoleh informasi Hamzahas menderita sejumlah penyakit seperti jantung. Kerabat Hamzah dilaporkan terus mendampingi di kamar inap Hamzahas. Sejumlah politisi Partai Persatuan Pembangunan meminta doa masyarakat untuk kesembuhan Hamzahas yang saat ini berusia 80 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa betul Pak Dr. Haji Hamzahas diinformasikan oleh Ajudan beliau bahwa pada saat ini beliau dirawat di RSPAD Gatot Subroto sudah lima hari sebelumnya dirawat dan sudah sempat dibolehkan untuk pulang ke rumah tetapi satu hari selanjutnya beliau dibawa lagi ke rumah sakit. Kami dari Dewan Pembinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kesembuhan beliau. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Wakil Presiden ke-9 Hamzahas yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto kita bergabung bersama jurnalis kompasif yang ada Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, sudahkah Anda mendapatkan informasi bagaimana kondisi terkini dari Hamzahas? Ya, selamat petang peristihan. Kami masih terus mengejar dan juga mencari informasi terakhir dari pihak RSPAD Gatot Subroto karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi yang kemudian disampaikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto terkait dengan kondisi terakhir dari Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia dan juga sekaligus semantan ke-3 Hamzahas. Tetapi sudah dapat dikonfirmasi, tadi pun kami sudah sempat menanyakan kepada pihak pengamanan termasuk kepada perwira piket di RSPAD Gatot Subroto. Sementara saat ini, Hamzahas nampaknya masih terus menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Kalau kita berkaca, presiden kepada statement yang kemudian disampaikan oleh politisi Partai P3 dalam hal ini adalah Sekjen Partai P3, Artusani. Terakhir, ia menyebutkan bahwa memang sebenarnya kondisi Hamzahas ini sudah cukup stabil dan dapat berkomunikasi kepada para penyenggungnya termasuk kepada pihak keluarganya. Artinya, sampai saat ini nampaknya kecenderungan kondisi dari Hamzahas stabil. Walaupun pada sebelumnya, Artusani juga sempat menyebut sebenarnya ada selang infus dan juga ada alat bantu oksigen yang kemudian digunakan oleh para tim medis untuk kemudian menstabilkan kondisi dari Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas. Berbicara terkait dengan perawatan yang kemudian diberikan kepada Hamzahas, sebenarnya ini bukan kali pertama ataupun bukan hari pertama karena setidaknya dalam sepekan terakhir Hamzahas sudah mengalami perawatan di RSPAD Gatot Subroto walaupun di salah satu hari dalam sepekan terakhir ini sebenarnya Hamzahas juga sempat sudah dipulangkan ke rumah. Tetapi belakangan memang nampaknya Hamzahas ini harus kembali dirawat untuk mendapatkan sejumlah treatment di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan yang penting untuk dikonfirmasi, Pristina juga saudara, bahwa Hamzahas ini tidak menderita penyakit COVID-19. Ini sudah dikonfirmasi oleh Seksyen P3 atau Sani, tetapi memang ada beberapa fungsi organ dari Hamzahas yang mengalami gangguan karena kita ketahui bahwa usia dari Hamzahas ini memang sudah berusia cukup lanjut, yakni dari usia 80 tahun. Dipo, ini masa COVID-19, bagaimana aturan dari RSPAD sendiri? Apakah Anda mau mengizinkan atau Anda sendiri melihat ada tokoh yang menjenguk begitu? Iya, ini memang cukup sulit kami gali karena tadi kami sempat menanyakan kepada pihak pengamanan terkait dengan bagaimana apakah memang ada pihak-pihak yang menjenguk, kemudian bagaimana kondisi terakhir dari Hamzahas, tetapi memang pihak pengamanan ini memberikan ataupun mengalihkan semua amanahnya ini kepada pihak keluarga dan juga pejabat di RSPAD untuk kemudian dapat mengonfirmasi kondisi terakhir dari Hamzahas gitu, karena tentu kita juga harus menjaga privasi dari Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Itu juga disampaikan oleh perudah piket yang tadi kami sempat temui, bahwa memang dalam satu sisi, ia membenarkan bahwa betul Hamzahas masih dirawat di RSPAD, tetapi untuk bagaimana kemudian nanti informasi terkait dengan kondisi terakhir dari Hamzahas, ini memang sepenuhnya wawonan dari pihak keluarga dan juga pihak dari RSPAD. Sementara itu, sejak siang tadi juga kami sudah mencoba untuk kemudian menelpon dan juga menghubungi melalui jaringan WhatsApp kepada sejumlah petinggi dari pihak RSPAD, tetapi memang sampai saat ini belum ada informasi yang kemudian diberikan oleh pihak RSPAD terkait dengan kondisi terakhir dari Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia, dan Bondano Ceksono melaporkan langsung dari RSPAD, Gatot Sebrota, Jakarta.